Halo teman-teman super user kali ini saya mau bahas tentang Prometheus Prometheus ini adalah sebuah perangkat ludang open source untuk monitoring dan alerting toolkit yang awalnya dikembangkan oleh Soundcloud sejak 2012 sudah banyak perusahaan dan organisasi yang menggunakan Prometheus kemudian pada tahun 2016 Prometheus ini bergabung dengan cloud native computing foundation untuk para penggunanya sendiri kita lihat di sini perusahaan-perusahaan besar di teknologi mungkin yang paling dikenal ini ada sistem operasi khusus untuk container Core OS Digital Ocean, Docker, Ericsson dan masih banyak yang lain Prometheus ini nantinya bisa digabungkan untuk menampilkan datanya untuk visualisasi menggunakan Grafana jadi video kelanjutan dari Prometheus ini kita akan install juga Grafana datanya nanti akan ditampilkan di Grafana baik di sini sudah ada VPS Ubuntu 18.04 yang akan saya gunakan untuk install Prometheus baik yang pertama kita akan membuat user yang akan digunakan oleh Prometheus dan node exporter oke ini sudah ada selanjutnya kita akan membuat directory untuk Prometheus kemudian kita set user dan ownershipnya baik persiapan awal sudah siap sekarang kita download Prometheus nya ini downloadnya dari github Prometheus di release nya ini download versi 2.17.1 oke setelah di download kita ekstrak oke ini saya clear dulu oke setelah di download kita ekstrak oke ini saya clear dulu oke ini saya clear dulu oke setelah itu kita set lagi ownership dan group nya kemudian kita copy konsol dan konsol library setelah itu kita set lagi user group nya untuk konsol dan konsol library oke sekarang kita konfigurasi oke sekarang kita konfigurasi Prometheus nya ini saya cek dulu IP server nya IP public nya ini dia oke sekarang kita buat file konfigurasi ini saya copy ini saya copy ini saya copy 128.199.182.199 oke setelah itu kita save selanjutnya kita set ownership nya oke selanjutnya kita konfigurasikan Prometheus itu supaya menjadi service kita buat file konfigurasi service nya lalu kita copy semua ini oke lanjut kita aktifkan service nya jadi karena menambah service baru kita harus jalankan demon reload lalu kita aktifkan Prometheus nya enable enable lalu start dan kita cek status nya oke ini sudah aktif langkah selanjutnya adalah instalasi node exporter kita download node exporter nya download nya download nya juga tetap di github Prometheus dengan repository node exporter oke lanjut kita copy node exporter nya lalu kita buatkan juga servisnya servisnya oke setelah itu kita aktifkan servisnya oke sudah aktif selanjutnya kita konfigurasi Prometheus nya untuk memasukkan job name node exporter kita buka ulang konfigurasi Prometheus lalu kita tambahkan job name untuk node exporter ini di server yang sama ini di server yang sama oke kemudian kita save setelah kita save kita restart Prometheus nya oke oke selanjutnya sekarang kita bisa akses Prometheus nya port 9100 metrik oke ini metrik-metrik nya sebentar kita lihat kalau mau lebih jelas itu di setelah tampil grab nya oke tadi yang jalan di 9100 itu node exporter oke untuk Prometheus itu jalan di port 9090 yang kita masukkan di expression ini adalah metrik yang tadi metrik-metrik oke nah ini banyak metriknya nah ini bisa juga lewat sini contohnya node memory available bytes coba kita eksekusi oke ini lihat IP nya kemudian kita tampilkan grab nya oke oke ini memory yang tersedia di server yang masih kosong nah ini kan masih di satu server monitoring satu server kalau mau nambah server lain monitor server lain itu bisa jadi misalnya disini ada node 2 di node 2 ini kita hanya perlu menginstall node exporter lainnya kita hanya perlu install node exporter nya saja berarti langsung di sini kita buat usernya dulu buat user untuk node exporter nah disini setelah buat user node exporter mana ini langsung lompat ke sini ini kita download jadi node prometheus nya tidak usah kita install prometheus nya hanya di server pertama tadi node 1 kemudian kita copy lagi set ownership lalu kita buat servis nya lalu kita copy oke lalu kita aktifkan servis nya oke tidak ada masalah di node node 2 sekarang kita kembali ke node 1 untuk konfigurasi node exporter nya kita buka lagi nah yang perlu ditambahkan adalah IP server nya IP IP node 2 IP nya kemudian port 9100 oke lalu kita save setelah itu kita restart lagi prometheus nya oke sekarang kita akses ulang di coba kita lihat dulu yang server yang server kedua oke ini node node kedua kita lihat disini kita eksekusi ulang nah sekarang sudah ada dua sumber IP ini kalau kita klik salah satunya hanya salah satunya ditampilkan yang hijau dan yang merah oke jadi kalau mau nambah ada server lain lagi yang mau di monitoring cukup install node exporter nya masukkan di konfigurasi prometheus untuk node exporter ini banyak dukungannya kita cek di sini menu integration nah ini dia bisa berbagai macam database yang di monitoring jadi sampai aplikasinya di monitoring per aplikasi ada yang berhubungan dengan perangkat kerasnya software issue tracker messaging system storage http server API oke jadi caranya seperti itu untuk instalasi prometheus jadi di install prometheus nya kemudian node exporter ada tambahan node lain yang ingin di monitoring cukup install node exporter nya saja dan tambahkan di konfigurasi prometheus sekian selamat mencoba selamat 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 Terima kasih.